Jelang Misa Akbar di Kelora Bung Karno telah terhubung bersama kami, Briptu Yasinta, petugas NTMC Korlantas Polri. Briptu Yasinta, silahkan dengan laporannya. Ya, baik. Terima kasih, Bripta Tamara. Dan selamat siang, pemirsa. Kembali bersama kami, Briptu Yasinta dari NTMC Polri. Akan mengajak Anda untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Patung Senayan, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, saat ini situasi lalu lintas di sana mengalami peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam isi rahat perkantoran, khususnya dari arah Senayan yang akan menuju Blok M maupun dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Senayan. Dan perlambatan kecepatan di kawasan ini juga terjadi karena adanya antrian panjang kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya juga mengalami perlambatan kecepatan. Namun demikian, saat ini sudah terlihat petugas kami di lapangan yang mengatur arus lalu lintas di sana. Kami tetap menghimbau kepada para pengendara untuk tetap pospada dengan tidak menerobos jalur Transjakarta dan dihimbau kepada para pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis top. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama, saat ini situasi lalu lintas di sana di kedua arahnya terpantau normal, baik dari Sudirman menuju Senayan maupun dari arah Senayan yang akan menuju ke arah Sudirman. Kami tetap menghimbau kepada para pengendara untuk tetap pospada, jangan menerobos jalur Transjakarta, jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Bisa kita lihat bersama, saat ini situasi lalu lintas di sana di kedua arahnya terpantau kondusif lancar dari arah Bundaran HI yang akan menuju Semanggi maupun dari arah Bundaran HI yang menuju ke arah Menteng. Harap para pengendara untuk tetap pospada, jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Simpang Melawai, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama, saat ini situasi lalu lintas di sana terpantau lengang dari arah Jalan Melawai yang akan menuju Jalan Iskandarsyah maupun dari arah Sisingamanggaraja yang akan menuju ke arah Panglima Polim. Kami tetap menghimbau kepada para pengendara untuk tetap pospada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan juga pemirsa kami informasikan bahwa terkait sehubungan dengan adanya kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia kami dari kepolisian memperlakukan sejumlah pengalihan arus lalu lintas di sore hari ini dan untuk itu kami informasikan sebagai berikut pengalihan arus lalu lintas di sekitar GBK pada hari ini yakni arus lalu lintas dari arah Jalan Gato Subroto yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda diarahkan lurus ke arah Slipi. Kemudian arus lalu lintas dari arah Slipi diarahkan lurus ke arah Semanggi tidak ada yang menuju Layang Ladokgi ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Kemudian arus lalu lintas dari arah Bundaran Senayan yang akan menuju Jalan Pintu 1 Senayan diluruskan ke Jalan General Sudirman arah Semanggi. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Jalan Mustopo yang akan menuju ke arah Jalan Asia Afrika dibelokkan ke kanan menuju ke Jalan Hang Tua Raya. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Jalan Patal Senayan 1 yang akan menuju ke arah Jalan Asia Afrika dibelokkan ke kiri ke Jalan Tentara Pelajar. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Arah Jalan Tentara Pelajar yang akan menuju ke Jalan Patal Senayan diluruskan ke arah jalan Permata Hijau. Dan terakhir, untuk arus lintas dari arah Manggala Wana Bakti yang akan menuju ke jalan Gelora diluruskan ke arah jalan Tentara Pelajar. Kami himpau bagi masyarakat yang melintas untuk tetap tertib dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselapatan, kelancaran dalam berlalu lintas. Dan untuk kondisi arus lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi kos lintas kami di 1-500-669 atau juga dapat melalui SMS Center di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian, Brip Tuya Sinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan beri data Mara. Terima kasih, Brip Tuya Sinta atas laporannya. Selamat kembali bertugas.